Nah, kira-kira kangen siapa ini? Ada Syahlan Shafi ya dengan Mercedes-Benz OF917 Long yang akan segera menemani hari-hari teman-teman berwisata. Oke, Mercedes OF917 yang edisi Long ini teman-teman ini menjadi satu-satunya produk yang bisa menampung sampai dengan 43 seat dengan Torista XL dari Karusiri Laksana teman-teman. Nah, untuk standarnya sih 41 seat teman-teman. 43 seat itu biasanya ya sedikit membuat unit ini ada nilai tambahnya aja. Kalau untuk normalnya di 41 seat. Oke, teman-teman Syahlan Shafi ya atau dengan branding nama Shafi ya ini adalah bis pariwisata asalnya dari Jawa Timur. kayaknya di pojokan sana deh, Robo Linggo atau mana. Aku lupa, nanti dibenerin ya teman-teman, tolong ya. Terus ini untuk ada sticker dengan model terbaru dari Shafi ya teman-teman. Untuk Mercedes-Benz-nya menggunakan sticker yang seperti ini. OS917-nya ada di dalam sticker. Nah, Mercedes-Benz jarang nih masih baru-baru nih sticker model yang begini. Kemudian untuk outline-nya dari livery ada logo Mercedes-Benz yang segede ini dengan cutting sticker. Ini bukan printing ya. Jadi ini cutting sticker. Kemudian di sini desain, ini kreator desain by at Ervansyah.dani31. Ini mungkin desain livery-nya ya teman-teman. Desain livery-nya dari Mas Ervansyah ini. Oke, ini pariwisatanya juga baru ini. Pariwisata di sini. Mungkin di belakangnya, ah ini kan ada garis gitu tuh. Mungkin bisa ditambahkan Instagram-nya Safiya di situ ya. Agak buat branding ini ya, social medianya dari Safiya. Atau kangen ini teman-teman. Oke, seperti ini untuk bagian tampak sebelah kanannya. Ini menggunakan bodi Torreta XL Ultimate Single Glass. Oke, di sana ada bagasi untuk toolkit. Di sini bagasi utama. Dan juga ada bagasi aki. Kemudian BPM standar di sebelah kanan depan. Ini untuk mesin depan. Pakai handle di pintu driver. Kemudian bagian sebelah depannya seperti ini teman-teman. Mercery Spence dengan Ultimate Edition. Spionnya sudah sama dengan spion yang Big Bus seperti ini. Kemudian di sebelah sini ada ornamen untuk varian Ultimate. Kalau yang standar tidak ada ornamennya itu teman-teman. Oke, lampu SR3 seperti ini. Ini sama dengan lampu Big Bus. Hanya saja yang sebelah sini tuh. Yang ada ornamen chrome-nya di sini atau mirror-nya. Itu dihilangkan. Kemudian ini diakomodasikan untuk medium bus. Jadi proporsinya dapat. Nggak cuma asal tempel dari Big Bus ke medium bus. Tapi kita juga proporsikan untuk lekukannya maupun untuk dimensi lampunya. Secara fungsi sama. Big Bus sama medium. Hanya ada variasi dan non-variasinya. Non-variasinya untuk medium bus kita taruh di grill depan. Seperti ini. Kalau yang big bus menyatu dengan lampunya. Salah satu yang membuat proporsi bus medium kalau seri Laksana saat ini menjadi yang teralis ya. Seperti ini teman-teman. Kita buat seindah mungkin, sebagus mungkin. Oke, ini grill yang indah ya. Grill yang istimewa. Grill yang banyak dipuja-puji. Bukan sombong tapi memang ini menjadi salah satu keunggulan Laksana dengan grill yang seperti ini. Dia akan membuat pendinginan area radiator engine mesin depan ini lebih maksimal. Karena banyak lubang di sini dan juga proporsinya cukup gede gitu teman-teman. Jadi ini menambah sirkulasi udara untuk engine tidak membuat panas ya. Jadi cukup dan kita tambahkan juga untuk bagian sini untuk pengarah angin sesuai dengan arah radiatornya. Jadi kita tambahkan juga supaya lebih maksimal. Oke, seperti ini weaver standar kita teman-teman. Kemudian untuk bagian kiri ya standar seperti ini. Ini bisa dibuka semua tiga bagasinya untuk menaruh barang-barang. Pintu belakang, pintu depan standar, belakang kayaknya swing, depannya sledding. Oke, seperti ini. Nah, karena ultimate ini langsung mendapatkan di Laksana itu ada dua tipe, standar dan ultimate. Kalau yang standar dia akan mendapatkan tipe yang bintik-bintik tarah bus juga. Kalau yang ultimate dia akan mendapatkan motif kayu seperti ini tanpa tambahan biaya. Jadi sudah include dengan paket yang ultimate. Ini subwoofer ada dua, di depan dan di belakang. Kalau ini pilihan ya untuk audio silahkan pilih. Mau pakai yang seperti apa, ada opsi di kita. Kemudian unit ini menggunakan dashboard yang bisa dibilang. Ini dashboard yang cantik juga karena mendapatkan respon yang sangat baik. Ketika itu waktu digias kita pamerkan untuk dashboard tipe floating seperti ini. Sangat-sangat membuat unit ini semakin e-catching gitu ya teman-teman. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa lihat. AC-nya menggunakan panel digital dari Denso MD9. Kemudian ini ada parametric equalizer. Ada charger USB di sini teman-teman. Untuk crew dan head unitnya sudah dapat yang 10 inch. Seperti ini. Kemudian ini untuk panel panelnya banyak di sebelah kanan dibandingkan yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri ada legal light dan juga hazard. Kemudian ada tombol-tombol lampu utama yang ada di interior. Kalau yang di kanan ada tombol-tombol USB charger, display. Display ini bisa dibilang ini opsi ya. Jadi ini menambahkan electrical langsung dari karusia laksana. Cuma nanti pemasangan display-nya itu dari customer sendiri. Ini TV, audio. Kemudian ada untuk coffee maker atau dispenser. Kemudian di sini ada exhaust fan, lampu baca dan juga lampu depan. Ini untuk lampu fog lamp. Untuk lampu yang kuning. Kemudian ini adjuster lampu, handbrake dan ada 220 colokan. Oke, ini yang tipe manual teman-teman. OS 917-nya. Ini seat-nya juga standar. Untuk driver seat dari OS 917. Di sini ada satu apar dan di belakang satu. Kemudian di sini ada dispenser kecil. Ini dispensernya bisa ditaruh di bagian depan kanan seperti ini. Dan pastinya sangat longgar banget untuk di sebelah kanan. Maupun sebelah kiri juga longgar juga ini teman-teman. Untuk tipe OS 917 long dari karusia laksana. Ini totalnya 41 seat teman-teman. 41 seat. Kalau dibuat 43, bisa nggak sih? Ini aja udah pakai dispenser. Nah, sebenarnya bisa-bisa aja tapi nutup pintu belakang di sana. Nah, kita ke interior bagian atas. Cool box. Di sini laksana menyematkan cool box yang di sini bisa ada lampunya. Jadi, ini cool box-nya seperti ini. Sudah disekat menggunakan bagian-bagian yang dilapis dengan ini. Aluminum foil dan ditambahkan angin dari AC. HWAC masuk ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, kemudian jangan buat naruh tas sih. Cool box-nya ini. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat. Ini ada ornamen wooden kekayuan sampai dengan belakang sana. Ini ultimate dapatnya yang seperti ini. Kalau yang standar yang dapatnya yang polos hitam. Atau seperti ini saja nih. Tanpa ada wooden-nya. Oke, kemudian ini sudah pakai tutup. TV tengah juga ada 24 inch. Kalau tidak salah ini. Terus di belakang jog-nya ada 5. Nah, kalau 43 itu tambahnya di sini. Tapi jualannya 41 aja karena ini untuk akses keluar masuk. Nah, ini juga ada satu lagi untuk pemadam kebakaran apar. Dan ini salah satu yang menjadi keunggulan di laksana. Belum karuse lain, belum ada ya. Ini adalah TAP-C charger atau buat iPhone-iPhone langsung bisa nih. Kemudian di sini ada ini ya. USB yang biasa chargernya. Kemudian ini untuk lampu baca dan lain-lain. Oke, Syahlan Safiyah kangen. Interiornya seperti ini dengan 2 TV. Jadi jangan khawatir yang depan dapat yang TV gede. 32 inch yang tengah dapat yang 24 inch. Oke, 2 buah emergency exit dengan fan. Pastinya ketika kamu menyeduh mie instan maupun kopi. Ini udaranya akan diserap keluar teman-teman. Jadi enggak muter-muter di dalam aja ya. Seperti itu teman-teman. Untuk Syahlan Safiyah. Atau buat teman-teman yang ingin menyewa unit ini. Silahkan hubungi nomor yang ada di sosial medianya Safiyah teman-teman. Nah, gimana? Untuk Torista XL Karuseri Laksana. Oke banget kan pastinya. Selain itu banyak-banyak fitur lainnya yang belum saya sebutkan. Termasuk ada lampu tidur di sini teman-teman. Di masing-masing itu. Pilar itu ada lampu tidur. Korden ini kita bisa pilih warnanya sesuai keinginan. Misal merah, kuning, hijau, jingga, biru, abu-abu, pink, pink, mini, peri dan lainnya. Silahkan. Oke, ini soft touch kita. Kalau yang standar dapatnya yang kain. Kalau yang untuk Torista. Kalau yang untuk tipe Big Quest dapatnya yang ABS. Kalau untuk yang Ultimate semuanya mendapatkan yang soft touch seperti ini. Plus buffer AC yang terbaru seperti ini. Oke teman-teman. Mungkin itu dari unitnya Syafia Sahlan. Di belakangnya kangen. Saya di Zenanto. Dari unitnya. Terima kasih. Dadah.